Halo Bongkartek, kembali lagi di channel gue, Bongkartek. Kali ini gue akan melanjutkan video mengenai aksesoris Macbook Air M1. Gimana sih performa setelah gue pemakaian 2 minggu ini guys? Jadi gue pake untuk kerja, gue pake untuk browsing, gue pake untuk nyetel Youtube, video yang lain, style musik, bahkan fitur-fitur yang lain gue cobain. Tapi gue bakal review ini setelah review produk aksesoris dari Macbook atau produk yang lain. Jadi ini disini ada tas handbag, jadi tas ini tuh harganya tuh Rp. 86.000. Gue review ini tuh barang-barang murah guys, jangan lupa di subscribe, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Ini harganya Rp. 86.000, mereknya basis. Jadi disini tuh ada beberapa tempat ya, ini tuh cocok banget buat kalian yang gadgetnya tuh, naruh sembarangan, kayak powerbank, dan lain-lain. Disini tuh ada, ini tempat charger, gue biasanya nempatin charger untuk Macbook. Disini untuk USB, atau harddisk gue sendiri. Nah disini tuh ada tempat juga, tempat terpencil lah istilahnya. Ini tuh untuk powerbank yang gue miliki, gue simpan disini. Dan disini tuh ada kantong untuk di depan juga. Kalian ngisi pin, tiket parkir atau apalah ini kegunaannya. Sorry ya guys, gue review apa adanya dengan harga yang murah. Ini gue udah pake, jadi gue unboxingnya itu kemarin, gak tau video, sorry. Ini harganya Rp. 86.000. Nah selanjutnya, ini gue ada, ini pokok utama yang gue bakal review. Ini adalah harddisk SSD Hyper. Gue beli Rp. 433.000, ini dalamnya. Dan ini untuk case-nya ini gue beli Rp. 230.000. Nah ini tuh kegunaannya apa sih guys? Ini tuh portable, ini port yang bisa kita gunakan untuk transfer data dengan kecepatan sampai 2GB lebih ya guys. Jadi kalau kalian suka bawa kemana-mana, simple lah istilahnya. Ini pake harddisk untuk rakitan ini guys. Ini murah banget, Rp. 600.000 kita udah dapet SSD. SSD-nya kecepatannya sampai 2GB lebih. Kalau kita buka, ini dalamnya tuh, duh susah banget nih bukanya guys. Nah, sorry. Nah ini tuh, dalamnya tuh ada SSD guys. SSD-nya itu enak banget. Kenapa gue pilih ini guys? Ini karena kita bisa upgrade memorinya itu. Misalkan kita butuh 1TB, 500GB. Itu kita tinggal ganti doang. Dan hardcase-nya ini kita gak usah ganti guys. Karena kenapa? Karena ini hardcase juga udah enak. Ini transfer datanya tuh cocok banget untuk Macbook M1. Karena kenapa? Gue pake Macbook M1 itu, biasanya itu untuk transfer datanya tuh sangat susah. Beda dengan Windows. Karena kita butuh Type-C atau Hub ya. Nah ini tuh harganya tuh, gue rakit ini tuh sampai Rp. 600.000. Tapi Tokopedia itu biasanya ada cashback dari point OPPO-point ya. Jadi gue tuh, misalnya cari-cari juga deh cashback yang bagus. Atau point yang banyak gue tuker juga. Ini tuh enak banget guys transferannya. Nanti gue bakal buktiin gimana caranya ini digunain ke Macbook guys. Transfer datanya, kesepatannya gimana. Dan disini juga ada namanya Hub USB Type-C Robot. Ini gue beli murah banget guys. Gak nyampe Rp. 100.000. Dan ini tuh enak banget dipakainya juga guys. Oh iya, gue beli dengan adanya diskon ya. Gak tau harga update sekarang berapa. Jadi ini murah banget. Ini worth it sih. Ini ada untuk apa ya ini. Micro SD. Ini untuk USB 3.0. USB 2.0. Ini untuk HDMI juga. Jadi ini lengkap banget. Dengan satu alat ini. Kalian bisa bawa kemana-mana nih guys. Untuk ke kantor juga bisa. Nah. Ini charger Macbook M1. Gue beli yang internasional. Oh tak lupa juga gue beli nih guys. Ini hub yang aslinya. Ini hub aslinya. Jadi misalnya bukan asli sih gue beli di online juga. Tapi maksudnya cocok untuk yang aslinya. Nah ini USB pasangan dari harddisk ini guys. Jadi gue banyak banget nge-review produk untuk M1 ini. Nah ini ada yang spesial sebenernya dari gue. Itu ada namanya tas dari Macbook. Nah oh iya. Gue beli juga nih guys. Ini namanya hardcase Macbook. Jadi hardcase ini gue beli dengan harga 200 ribu. Ini banyak sih di online yang lain. Ini harganya relatif murah banget. Ini gue pasang istilahnya sama sih. Cuman bedanya itu sama Macbook Air dulu itu kan USB-nya itu ada 2. Ada 4. Ini kan 2 sekarang ya. Jadi disini port jack. Nah ini simple banget. Enak digunain. Terus disini gue ada juga tas mereknya itu Poco-Poco. Nah ini Poco-Poco. Ya kalau gak salah ini tuh harganya tuh 163 ribu guys. Ini enak banget untuk kalian kalau misalnya pakai ini untuk naruh Macbook. Itu enak banget nih guys. Contohnya guys. Gue masukin Macbook gue. Nah. Ini enak banget. Nih. Gue beli yang ukuran 13.3. Jadi itu tasnya ada ukuran. Kayak ukuran layar kalian juga. Macbook kalian ukurannya berapa. 13.3 gue beli ini. Dengan harganya 163 ribu. Ini gue habis 600 ribu. Daripada kalian beli SSD. Yang emang bener-bener HDD SSD ya. Itu SSD-nya itu. Harganya tuh bisa sampai 800 ribu sampai 1 juta. Dan itu fix. Memory fix ya. Jadi gak bisa di upgrade. Ini tuh bisa banget. Dan udah type C. Ini ada indikator juga untuk nyala. Nah. Terus ini pasangannya. USB-nya. Ini harganya tuh 100 ribuan. Ini harganya 86 ribu. Ini tuh cocok banget. Biasanya gue naruh gini guys. Ini gue taruh kesini. Ini handbag-nya tuh gue taruh di bawah. Ini charger gue taruh disini. Dan ini tuh untuk biasanya gue simpan powerbank. Ini kenapa gue pilih tas ini. Karena ini cocok nih guys. Ini gue simpan disini guys. Ini gue simpan disini. Sorry ya bikin video-nya apa adanya. Karena gue belum kebeli meja guys. Nah ini gue simpan juga disini guys. Ini kalian bisa gunain buat charger handphone juga. Jadi ini cukup banget worth it. Ini gue tinggal simpan. Ini udah rapi. Jadi kita bawa ke kantor satu paket. Atau kita ke kampus satu paket. Video next-nya gue bakal ngeliatin. Gimana harddisk ini masuk ke dalam. Macbook M1 ini ya. Gimana prosesnya. Gue bakal lanjut next video. Karena ini terlalu panjang juga. Thank you. Nanti linknya gue kirim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.